5, 4, 3, 2, 1, 0 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semuanya Bagaimana kabar kalian hari ini? Ini mudah-mudahan kalian selalu ada dalam kondisi sehat ya Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik di kelas 2 Bersama Pak Guru, Pak Ada, dan Dariana Esos Mudah-mudahan kalian semuanya siap untuk belajar hari ini Nah sebelum kita mulai pembelajaran Seperti biasa kita akan mulai atau akan buka pembelajaran hari ini Dengan membaca basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak hari ini kita akan belajar tema 1 Subtema yang keempat Pembelajaran 4 Sedangkan materi yang akan Pak Guru sampaikan hari ini Yang pertama kalimat penolakan Yang kedua penjumlahan bilangan Dan yang ketiga karya dari bahan alam Mari kita simak dulu tujuan pembelajarannya Ada 3 tujuan pembelajaran Yang pertama setelah menyimak video pembelajaran Peserta didik dapat menemukan kalimat penolakan yang ada dalam percakapan Yang kedua kita akan belajar melakukan penjumlahan 3 buah bilangan Dan yang ketiga Kita akan mengenal contoh karya hiasan dari bahan alam Itu 3 tujuan pembelajaran kita hari ini Mari kita mulai saja pembelajaran untuk pagi ini Kalian bisa simak ada sebuah percakapan Percakapan pertama yaitu antara Dayu dengan Edo Ayo kita ikut berkotong royong membersihkan lingkungan Kata Dayu Tidak mau ah aku males Bekerja bakti itu kan melelahkan Itu percakapan yang pertama Sekarang simak percakapan yang kedua Ada percakapan antara Dayu dengan Beni Ayo kita ikut berkotong royong membersihkan lingkungan Kata Dayu Kemudian Beni menjawab Maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti Karena ada keperluan mendadak Nah anak-anak Kalian bisa bedakan Apa yang tidak sama Antara percakapan yang pertama Dengan apa percakapan yang kedua Ya di percakapan yang pertama Ini Edo menolak ajakan Dayu Namun menggunakan bahasa yang kurang baik Sementara Beni menolak ajakan Dayu dengan bahasa yang baik Atau bahasa yang sopan Nah anak-anak Untuk melakukan penolakan Atau ketika kalian menolak sesuatu Maka gunakanlah bahasa yang baik Atau bahasa yang sopan Begitu ya Kita lanjutkan Nah dari percakapan tadi Manakah kalimat penolakan yang dapat menjaga kerukunan? Nah tadi sudah disampaikan ya Sama Pak Guru Jadi kalimat yang baik Itu yang dapat menjaga kerukunan Maka dari percakapan tadi Jawaban Beni itu dapat menjaga kerukunan Karena penolakannya dilakukan dengan bahasa yang baik dan sopan Begitupun dengan kalian Kalau kalian menolak sesuatu Maka gunakanlah bahasa yang baik dan sopan Begitu ya Kita lanjutkan Nah tadi Dari percakapan itu Kita akan membuat sebuah cerita sederhana Ceritanya Pak Guru mengambil percakapan antara Dayu dengan Beni Tolong kalian simak ya Cara membuatnya Ini bentuk yang sudah Pak Guru buat menjadi sebuah kalimat sederhana Ini hasilnya Dari percakapan tadi dibuat menjadi kalimat Lani mengajak Udin untuk ikut kerja bakti pada hari Minggu Udin menolak ajakan Lani Karena ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan Udin menolak ajakan Lani dengan kalimat yang sopan Sehingga Lani bisa menerima alasan Udin Jadi seperti yang Pak Guru sampaikan tadi Kalau kita menolak sebuah permintaan Atau diminta sesuatu Namun kita tidak bisa dan kita ingin menolaknya Maka gunakan kalimat yang baik dan sopan Nah berikutnya kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya Pada pembelajaran yang lalu Kamu sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian Nah kegiatan tersebut disebut dengan kolase Apa itu kolase? Kolase yaitu teknik menghias gambar dengan bahan alam Seperti biji-bijian, daun kering, dan ranting pohon Itu yang disebut dengan kolase Jadi ada gambar Kemudian kita tempel menggunakan bahan alam yang berupa biji-bijian Bisa daun kering juga dengan ranting pohon Nah kemudian bahan yang bisa digunakan Seperti tadi yaitu biji-bijian Bisa biji jagung Kemudian biji kacang hijau Biji lagi apa namanya Kacang-kacang yang lain Dan itu yang bisa digunakan Kemudian juga daun yang sudah kering Atau sengaja dikeringkan Juga ranting pohon Tapi ingat rantingnya yang kecil-kecil saja ya Supaya hasilnya bagus Nah ini Pak Guru berikan contoh gambar kolase yang sudah jadi Yang pertama dari bahan biji-bijian Ini bentuk gambar kupu-kupu Yang sudah ditempeli biji jagung dan biji kacang hijau Juga kacang tanah Jadi bagus sekali ya hasilnya Kemudian yang kedua yang menggunakan daun kering Ini bentuk burung hantu Yang ditempel dengan daun kering Cukup menarik ya Kemudian yang ketiga dari ranting pohon Ini membuat pohon Bentuk pohon Tapi bahannya ranting pohon Dan juga kapas Seperti bunganya Seperti itu Ini contoh gambar kolase Nah nanti kalian bisa membuatnya di rumah ya Berikutnya Kita akan belajar Menyelesaikan masalah penjumlahan Dalam kehidupan sehari-hari Di sini Pak guru ada sebuah soal Ibu membuat 115 kue lemper 85 kue lapis Dan 75 kue donat Bagaimana cara Menentukan hasilnya Sehingga tahu jumlah kue seluruhnya Kita akan kerjakan bersama-sama Tolong disimak ya Nah kalimat matematika Dari soal tadi Seperti ini 115 Ditambah 85 Ditambah 75 Nah untuk menghitungnya Kita jumlahkan dulu Yang 115 Ditambah 185 Yang ini Baru nanti hasilnya Dijumlah dengan ini Nah ini ya 115 Ditambah 85 Penjumlahannya Dilakukan dari belakang Maka yang pertama 5 ditambah 5 Sama dengan 10 Yang disimpan di bawah Angka 0 Kemudian 1 Disimpan di atas 1 Maka hasilnya Seperti yang kalian lihat Kemudian dijumlahkan 1 ditambah 1 2 2 ditambah 8 Sama dengan 10 Nah kita simpan lagi Seperti tadi Disimpan 0 nya Kemudian 1 nya Disimpan lagi Di 1 yang Sampingnya Sehingga Kita jumlahkan 1 ditambah 1 Tambah dengan 2 Karena di bawahnya Tidak ada lagi temannya Langsung kita turunkan Maka hasilnya 200 Ini belum selesai Karena ada Satu lagi Yaitu Ditambah 75 Maka Pengerjaan selanjutnya Adalah 200 Hasil dari 115 Ditambah 85 Ditambah 75 0 ditambah 5 5 Kemudian 0 ditambah 7 7 Nah 2 Karena sudah tidak ada temannya Langsung kita turunkan Hasilnya 275 Nah jadi Penjumlahan 3 Digit bilangan Ya 115 Ditambah 85 Ditambah 75 275 Nah karena ini kalimat Soalnya adalah Soal cerita Maka harus ada kesimpulan Jadi Harus seperti itu ya Jumlah kue ibu seluruhnya Ada 275 Bagaimana? Paham? Nah Sekarang Kalau sudah paham Pak Guru ambil sebuah kesimpulan saja Kesimpulan Dari pembelajaran hari ini Yang pertama Kalimat penolakan Hendaknya Menggunakan bahasa yang baik Dan sopan Yang kedua Teknik kolase Merupakan cara menempel gambar Menggunakan bahan alam Dan yang ketiga Masalah kehidupan sehari-hari Yang berkaitan dengan penjumlahan Dapat diselesaikan Dengan cara Susun Itu Kesimpulan Pembelajaran hari ini Nah Sekarang kita Kerjakan evaluasi Silahkan Disimak baik-baik soalnya Nanti dikerjakan ya Ini Yang pertama Soalnya Kalimat penolakan Hendaknya Menggunakan bahasa yang Titik-titik Kemudian Sebutkan Satu bahan alam Yang digunakan Untuk menempel Gambar kolase Yang selanjutnya Selesaikan Penjumlahan di bawah ini 152 Ditambah 75 Ditambah 50 Nah Alhamdulillah Pembelajaran untuk hari ini Sudah selesai Mudah-mudahan Kalian bisa menyimak Sampai Selesai ya Dari awal sampai akhir tadi Dan Mendapatkan Ilmu baru Sehingga menambah Pemahaman kalian Tentang materi Yang Pak Guru sampaikan Jangan lupa Pesan Pak Guru Untuk tetap belajar Dengan baik Mengerjakan Seluruh tugas yang diberikan Dan yang terpenting Melaksanakan ibadah Ya Di rumah Seperti Salat lima waktu Menghafal Kemudian juga Membaca Umi Nah Mudah-mudahan Kita semuanya Selalu Dalam Lindungan Allah Dan pandemi ini Segera berakhir Sehingga bisa bertatap Muka di sekolah Itu saja Yang Pak Guru bisa sampaikan Mari kita akhiri Dengan menutup Pembelajaran ini Dengan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati